Namun sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu dokter cantik yang siap berbagi untuk kita semua. Ada dokter B, dokter Benita gitu. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak, hai. Wah luar biasa banget ya, cerah banget hari ini nih ya. Cerah, cerah, segar gitu. Gaweng ya dok ya? Gaweng, boleh-boleh. Boleh-boleh gitu, iya. Karena memang harus begitu, hati yang gembira itu obat ya dok ya. Oke, dokter Benita kan mau menyampaikan topik yang menarik nih ya. Sepertinya topik ini seperti topik-topik yang tren menurut saya ya. Dan banyak tuh dialami, dirasakan oleh semua orang ya. Jadi bahasa sekarang tuh bilang ambein gitu ya dok ya. Ambein ya dok ya. Jadi, diambilkan. Ya betul. Silahkan dok, mungkin bisa diceritakan itu bagaimana bisa terjadinya seperti itu. Dan mungkin nanti ada gejalanya dan lain sebagainya. Nah, silahkan dokter Benita. Oke, baik. Hari ini saya akan menyampaikan topik mengenai hemoroid. Atau yang biasa kita kenal itu penyakit ambein atau wasir. Nah, apa sih itu hemoroid? Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, yuk kita kenal itu yuk sama yang namanya hemoroid. Hemoroid itu merupakan pelebaran dan inflamasi dari pembuluh darah vena yang di daerah anus. Nah, itu kenapa kok bisa gitu? Nah, itu penyebabnya itu akibat mungkin ya. Itu awalnya bisa jadi karena keturunan atau genetik. Jadi misalnya kayak pake neneknya seperti itu, nurun ke papah mamahnya, dan nurun ke kita juga. Seperti itu, di mana pembuluh darahnya itu kalau misalnya tertekan dalam waktu lama seperti itu, atau mungkin mengedan dalam waktu lama seperti itu, itu gampang melebar. Seperti itu, selain itu ada faktor-faktor lain. Nah, faktor-faktor lain itu seperti kehamilan. Misalnya kalau pada wanita itu, itu kan pasti tekanan di abdomen atau perutnya itu jauh lebih besar daripada wanita yang tidak hamil. Nah, kalau misalnya nih orang hamil ya, dan BAB, untuk BABnya itu nggak bisa kayak yang mungkin yang bisa dibilang loss kayak orang normalnya, tapi agak lebih menekan seperti itu. Jadi kayak kalau buat ngedem pun kayak lebih pusaha. Nah, itu dapat menyebabkan hemoroid. Lain itu, hemoroid bisa disebabkan juga loh akibat pola buang air besar yang salah. Misalnya kayak duduk terlalu lama, atau mungkin ya seringkali bisa disebabkan akibat penggunaan kloset duduk yang terlalu lama. Misalnya nih, buang air sama baca buku atau sama main handphone kayak gitu. Itu kan otomatis kan duduknya terlalu lama ya. Nah, itu hati-hati loh guys. Ais itu bisa menyebabkan hemoroid seperti itu. Lain itu juga aset penyakit-penyakit. Misalnya seperti tumor yang menekan perut itu bisa menyebabkan hemoroid. Nah, selain itu, pola makan nih yang jangan lupa, yang nggak boleh kita lupa. Nah, kita harus biasakan pola makan yang berserat seperti sayur dan buah. Dan minum air putih yang cukup. Sebab kalau konsumsi sayur dan buahnya itu kurang, itu fesis kita yang harusnya kita keluarkan itu jadi agak susah. Soalnya kenapa makanan kita kurang serat. Nah, kalau makanan kita kurang serat, BAB-nya itu akan lebih keras daripada biasanya. Jadi, makan serat itu baik. Itu menyebabkan buah air pesawat kita, kotoran kita itu mudah dieluarkan. Jadi, kita nggak perlu yang usaha harus ngeden, kayak gitu, itu nggak perlu. Setelah itu mungkin kurang imobilisasi, misalnya kayak pekerjaannya yang membutuhkan waktu hidup terlalu lama. Nah, itu dapat menyebabkan hemoroid. Di mana kayak pemburu darah yang di sekitar anus itu lebih mudah tertekan. Oleh karena itu kalau seumpaman, ya kayak kerjanya duduk terus, tepat komputer, kayak gitu. Nah, usahain ya sambil kayak olahraga dikit-dikit atau jalan-jalan dikit-dikit. Itu perlu ternyata ya. Jadi, kalau Anda cuma duduk di komputer saja, itu nggak? Ya, lebih banyak sebabnya. Akibat ini, seperti kegiatan kita yang kita kurang notice atau mungkin kita kurang memperhatikan, seperti itu. Kita juga turunan. Tapi kalau misalkan memang aktivitasnya bisanya cuma duduk saja, dok. Mungkin nggak bisa berjalan, nggak gitu. Itu apa juga akan mempengaruhi bisa terjadi hemoroid? Nah, sebenarnya gini nih. Awalnya itu faktor keturunan dulu ya. Oke. Gimana kalau keturunannya itu gini-gitu, sudah dari keturunannya sudah gampang melebar, gampang meradang, kita harus duduk terus seperti itu. Nah, itu juga berpengaruh. Akan tetapi, seumpama bukan keturunan pun, itu juga bisa diantisipasi. Misalnya nih, kayak orang yang nggak bisa jalan mungkin ya, Mbak Ya. Orang yang mungkin bisa cuman duduk saja gitu. Itu mungkin nggak diantisipasi dengan gerak ke kanan atau ke kiri seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi harus digerakkan. Dan kakinya agak dinaikin atau dia digerak-gerakkan seperti itu. Jadi nggak akan menarung gitu. Ya, memang ya. Jadi kan seperti banyaklah cedera kaki atau lansia dan lain sebagainya gitu. Kalaupun tidak ada genetiknya, itu pun akan bisa mengarah ke sana. Tapi saya juga baru tahu loh dong, kalau ternyata hemoroid itu juga bisa genetik ya. Waduh ya. Bisa nggak. Ternyata bisa juga. Semata keturunan. Maka dari itu. Nah, itu dok. Jadi itu tadi penyebab-penyebabnya itu banyak sekali. Satu dari faktor keturunan atau gaya kita. Atau yang suka duduk gitu. Kalau orang suka berdiri mungkin nggak kena hemoroid ya dok. Mungkin lah sih dok. Tapi capek kan. Iya, betul-betul. Tapi maksudnya banyak duduknya, banyak berdirinya ya itu pasti akan aman. Apakah seperti itu? Mungkin ya. Kalau seumpama aktivitasnya membutuhkan waktu yang lama duduknya seperti itu, mungkin untuk antisipasinya ya mungkin bisa sedikit beri mobilisasi dikit-dikit lah. Misalnya kayak jalan seperti itu. Terus atau mungkin miring ke kanan atau miring ke kiri. Terus ya banyak minum air putih juga. Itu juga jangan lupa seperti itu. Dan makan-makanan berserat. Jadi makanan itu, itu juga menjadi acuan terutama supaya untuk mencegah lah ya. Untuk mencegahnya. Untuk mencegahnya. Jadi gaya hidup termasuk gestur kita. Kalau suka berdiri terus, suka duduk terus itu nggak berbahaya. Nah terus makanan-makanan yang kita konsumsi gitu kan. Nah harus berserat. Harus berserat ya dok ya. Nah karena kalau tidak berserat. Layur, buah, dan banyak minum air putih juga. Itu ya. Jadi itu penyebab-penyebabnya. Dari makanan bisa, dari genetik bisa gitu ya. Ada penyebab lain dari cedera gitu nggak mungkin ya dok ya? Kalau cedera sih enggak sih mbak. Lebih kayak genetik sama kebiasaan sehari-hari. Oh, pada kebiasaan gitu ya. Oke. Lalu gejala pertamanya seperti apa dok? Gejala pertamanya. Nah ini. Oke aku mau jelasin ya mengenai gambaran klinis. Jadi jenisnya hemoroid apa aja dan juga gejalanya. Oke sekarang hemoroid itu ada dua. Nah dua itu apa aja? Ada hemoroid interna dan eksternal. Interna ya cara bedainya itu gimana sih? Interna sama eksternal itu. Kalau interna itu pelebaran venanya itu di atas linea dentata. Jadi halus itu kan ada kayak garis ya. Pembatas gitu. Nah garisnya itu, itu ada, itu membatasi bagian atas dan juga bagian bawah. Kalau bawah itu bagian eksternal, yang atas itu interna. Kalau pelebaran venanya itu di bagian atas, itu berarti hemoroid interna. Tapi kalau pelebaran bawah venanya di bagian bawah, di bawah linea dentata itu, itu hemoroid eksternal. Nah hemoroid interna itu ada empat. Ada empat derajat. Di antaranya itu derajat satu. Itu pembesaran hemoroidnya itu nggak sampai keluar ke anus. Jadi cuma sejenis radang di radang atau pembesaran di vena yang di atas linea dentata saja. Itu sepenuhnya nggak kelihatan. Tapi itu dapat dilihat dengan alat namanya anorektoskop. Itu alatnya ada di top berbedah seperti itu. Selain itu hemoroid interna derajat dua. Deraajat dua itu pembesaran hemoroidnya itu kadang bisa keluar sendiri, tapi kadang bisa masuk sendiri secara otomatis. Seperti itu. Nah selain itu ada hemoroid interna derajat tiga. Kalau derajat tiga itu pembesaran hemoroidnya, itu di mana pembesaran venanya itu sudah keluar. Tetapi itu masih bisa masuk dengan dibantu pakai tangan. Jadi nggak bisa masuk otomatis. Deraajat dua, tapi bisa dimasukin sendiri nih pakai tangan. Yang terakhir derajat empat. Di mana penonjolan venanya itu yang di atas linea dentata itu sudah keluar. Benar-benar keluar dan nggak bisa dimasukin lagi. Gitu ya. Nah itu dia ya. Kalau hemoroid externa itu, Pembengkaan pembuluh darahnya itu yang bengkak itu pembuluh darah di bawah linea dentata. Jadi yang hampir seperti sama anus. Nah itu bedanya, ya itu kan tampak, pasti kan tampak dari luar ya. Kalau interna itu kan sesuai derajat ya. Kalau sudah derajat empat atau tersebut, ya bisa kelihatan dari luar. Tapi kalau externa itu sudah pasti kelihatan dari luar. Semisal pun di pembuluh darah venanya itu, itu sudah ya kelihatan dari luar. Sebabnya itu kan bagian bawah ya, yang deket-deket anus seperti itu. Dan rasanya pun itu jauh lebih nyeri daripada yang interna, seperti itu. Gitu ya. Nah memang kita itu tidak mengerikan juga ya dok ya. Terus dok? Iya. Jadi kalau nggak diobati segera itu bisa berkelanjutan seperti itu. Kalau tidak diobati. Kita perlu tahu ya. Untuk gejala-gejalanya ya mbak ya. Gejala-gejala. Awalnya itu terhadap nggak khas. Jadi kayak rasa gatel sama nyeri. Nyerinya tuh kayak pedes-pedes gimana gitu sama gatel. Lalu itu kadang disertai perkembangan lana merah patah saat di abis. Seperti itu. Dan kalau hemoroid externa itu nyerinya lebih hebat daripada yang interna. Gitu. Gitu ya. Tapi nyerinya ya cuma di tempat itu aja ya dok ya nyerinya. Nggak sama di tubuh-tubuh lain ya. Nggak sih biasanya terlokalisir di bagian anusat. Jadi di sekitar yang memang ada masalah di situ ya. Nah memang kalau sudah ada bergejala. Gejala dini yang kayaknya kita tidak sadari. Ternyata ada di situ ya tadi. Yang dibilang gatel ya. Anak ya dok ya. Gatel itu mungkin kita berdikin. Aduh tadi ceboknya nggak bersih gitu. Padahal itu ternyata seperti itu. Ketirnya seperti itu. Iya. Nah itu gejala yang harus kita sadari. Nah itu kira-kira dengan gejala yang pertama tadi yang sangat simpel. Cuma gatel. Gatel aja lah. Gatel seperti itu. Itu kira-kira sampai berapa lama kalau kita harus segera mengatasi. Kalau misalkan dipikir. Ih ini hanya gatel biasa. Dicebok langsung hilang. Tapi kok masih? Padahal sudah bersih. Nah itu gejalanya ya dok ya. Nah itu gejala awalnya tuh yang gatel dan baru. Betul. Nah dengan itu itu bisa. Mungkin bisa memeriksakan ya. Atau memeriksaan. Harusnya ya. Gitu ya. Itu untuk awal-awal. Jadi jangan sampai. Kita harus perhatikan. Harus perhatikan. Lalu untuk gejala berikutnya dok. Itu gejala awal seperti itu. Tadi kan ada yang di luar. Ada yang di dalam. Ya kan. Nah ini. Lebih berbahaya yang mana. Atau dua-duanya. Nah bagaimana bisa mendeteknya. Nah mungkin. Kalau bahaya itu ya. Kita perlu deteksi dini juga ya. Supaya parahnya tidak berkelanjutan. Ya mungkin. Untuk mendeteksinya. Mungkin pada saat gatel atau nyeri di sekitar anus itu. Bunuh juga. Itu juga lebih baik seperti itu. Daripada nanti malah. Sampai PHB-nya keluar darah. Sampai berkelanjutan kan. Jadi tambah parah. Itu enggak. Itu berbahaya dok ya. Nah maka kita harus perhatikan. Perhatikan dulu. Lalu dok. Apa benar dok. Jadi kalau sudah kayak gitu ya dok. Terus dipicunya. Karena makan pedas. Makan asem gitu. Dipicu jadi tambuh gitu. Benar enggak sih dok. Itu juga bisa terjadi mbak. Jadi kayak makanan. Biasanya makanan yang terlalu pedas ya. Seperti merica atau lombok-lombok seperti itu. Oh itu juga. Kalau sudah ada bawaan hemoroid nih. Ya itu pola makan juga perlu dijaga. Jadi jangan makan terlalu yang lebih yang pedas ya. Seperti merica atau cabai seperti itu. Sebabnya itu kan ya dengan terlalu banyak makan merica atau cabai. Itu kan juga dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang ada di ini. Di apa namanya di sekitar anus seperti itu. Sehingga hemoroidnya ya apa namanya bisa kambuh-kambuhan. Oke gitu ya. Nah kalau kambuh-kambuhan itu akan mengakibatkan hemoroid itu makin jelek. Jadi makin menjadi. Jadi apakah seperti itu lah bagaimana menanganinya supaya tidak kambuh-kambuhan. Untuk menangani supaya tidak kambuh-kambuhan. Mungkin kalau derajat awal itu bisa menggunakan obat minum seperti terlebih dahulu. Obat minum itu untuk mengetahukan pelebaran pembuluh darah yang. Pembuluh darah bagian tena tersebut. Sehingga untuk mengurangi rasa nyeri. Dan untuk mengurangi ini apa namanya. Ya itu terlebihnya nyeri pada saat dihabis seperti itu. Nah pembuluh yang hemoroidnya ini ya. Sudah sampai derajat tiga atau empat gitu. Ya betul. Untuk mencegah supaya tidak terjadi kekambuhan. Atau mungkin mencegah supaya tidak berkelanjutan. Itu ada ini namanya teknik operasi. Yang biasa dilakukan oleh dokter pedah. Oh iya iya. Tapi memang paling bagus harus dioperasi ya dok ya. Daripada itu mengganggu. Karena kalau derajat tiga sampai empat itu baiknya memang harus operasi mbak. Supaya apa. Karena kan ya sudah keluar ya. Itu kan ya cukup mengganggu juga. Oke gitu ya. Nah itu mengganggu memang. Terus di rumah sakit sendiri dilakukan operasinya dengan cara apa dok? Dengan cara apa? Yang paling. Karena orang kalau pikir operasi itu langsung. Pikirannya langsung. Waduh. Mengerikan apalagi kok barang di situ. Ada yang bilang begini dok. Wah itu kalau nanti operasi gak punya rem. Katanya gitu dok. Wah masa sih gak punya rem. Kalau gak punya rem tuh enggak. Jadi kan yang gak punya rem itu kan bagian ini ya. Apa namanya. Iya. Otot anusia. Ini kan. Oh iya iya betul. Operasi itu kan lebih ke pena yang melebar. Yang menonjol. Yang menonjol. Di PWDC nih ada nih ada teknik operasi yang dimana tuh operasinya itu sangat bisa dibilang simple. Simple dan tidak meninggalkan nyeri dan bisa langsung pulang loh. Ini namanya teknik rubber band ligasi. Dimana ini mengatasi ambience tanpa operasi besar tanpa yang harus dibius seperti itu. Nyirinya pun memang gak yang meninggalkan nyeri yang sampai suakit banget gitu enggak. Dan ini pun bisa pulang langsung pulang tanpa rawatinap juga. Oke betul ya. Sebenarnya itu bisa disembuhkan ya dok berarti kalau kita punya sakit seperti itu amelian atau wasir hemoroid ini sebenarnya bisa sembuh ya dok? Kalau sembuh itu sebenarnya bisa sih ya. Asal kita juga memperhatikan ini apa pola kehidupan kita misalnya seperti kayak ini apa aktivitas-aktivitas kita, pola makan kita juga diperbaiki. Jadi kalau misalnya kita operasi tapi kita jangan lupa nih jangan lupa kayak oh nanti nanti duduk lama terus atau mungkin enggak mau makan sayur-sayuran seperti itu jangan enggak boleh gitu juga. Itu nanti bisa kambus semaku-waktu. Soalnya kan uti itu udah kayak bawaan ya dimana venanya itu gampang melebar. Jadi begitu sudah dioperasi dan sembuh tetap perhatikan cara kebiasaan kita juga. Oh gitu. Karena ini nanti bisa kambus lagi karena kita udah punya kelemah di situ. Misalkan kita gampang banget ke bebelen gitu ya dok ya. Gampang banget ke bebelen. Nah terus ditambah kita makannya protein-protein tinggi ya. Itu mungkin meskipun Anda sudah dioperasi itu kemungkinan juga akan terjadi berikutnya bisa terjadi dok? Itu lebih ya bisa-bisa terjadi berhubung. Baik-baik. Kok uti yang tanya itu kalau apa namanya gampang melebar, gampang udah ada bawaan di poro. Oke-oke baik-baik. Nah dok ada yang bilang kalau orang hemorrhoid dengan pasien hemorrhoid gini kalau mau hamil wah ini susah sekali. Karena nanti dia enggak bisa menghamil secara normal karena enggak bisa ngejen gitu. Apakah benar seperti itu dok? Itu mitos atau fakta? Kalau pasien hamil dengan hemorrhoid ya ada bawaan hemorrhoid. Nah itu juga perlu dikontrol dulu sih kayak dokter pedang seperti itu. Untuk dicek apakah hemorrhoidnya berbahaya atau tidak seperti itu. Ya memang kalau misalnya nih orang hamil dan mau ngelahirin tarah poro vaginam itu kan otomatis harus ngejen ya. Dan untuk resiko hemorrhoidnya itu pasti ada. Akan tetapi ya kalau seumpama itu memang apa namanya itu memang hemorrhoidnya nanti dilihat dulu setelah melahirkan itu apakah hemorrhoidnya itu perlu dilakukan operasi atau tidak seperti itu. Hmm gitu ya karena untuk lebih aman ya dok berarti kan enggak ada masalah kalau Anda mungkin hamil tetap harus melahirkan dengan normal harus dicek. Makanya kondisi itu harus dicek. Harus dilihat dulu ya dok ya. Ya. Apakah benar banyak sekali sekarang dijual bebas adalah untuk melancarkan BAB untuk melancarkan BAB untuk yang mengatakan bahwa serat tinggi dan lain sebagainya. Apakah itu cukup membantu untuk pasien atau penderita hemorrhoid? Itu juga cukup membantu sih mbak. Oh oke. Sampai buah-buahan semisal buah-buahan susah didapat gitu ya. Nah itu juga boleh tuh pakai minuman-minuman yang kayak fiber seperti itu itu juga boleh. Misalnya seperti kordak Life Mi ya. Ya itu kan ada kayak fiber yang bisa untuk melancarkan BAB itu juga cukup membantu seperti itu. Cukup membantu ya. Itu memang perlu gitu ya. Oke baik. Oke. Dok ini ada yang bertanya dok dengan kasus. Dok apa yang harus dilakukan karena saya kalau BAB itu tidak bisa rutin setiap hari sekali. Apakah bisa berdampak ke situ nantinya? Apa sarannya agar BAB bisa bagus seperti orang sehat sehari sekali? Nah BABnya berapa hari dulu nih? Kalau BAB itu kan masalah BAB tiap hari kan juga dipengaruhi pola makan kita ya. Kalau pola makan kita atau lainnya itu otomatis jadi jarang BAB. Pola makan tidak teratur pun itu juga jarang BAB. Stres itu juga bisa menyebabkan konstipasi atau susah BAB. Selain itu keturunan juga bisa loh misalnya dari orang tuanya. Aduh faktornya banyak banget ya. Misalnya BABnya itu tidak teratur, tidak rutin, itu juga bisa. Nah untuk mengantisipasinya ya tetap jangan lupa. Banyak minum air putih, banyak makan sayur dan buah-buahan. Pola makan juga kalau bisa ini apa namanya teratur ya. Misalnya lagi diet nih. Nah itu kalau misalnya ya teratur jangan yang sampai sehari-hari tidak makan. Makan sehari sekali itu juga bisa menyebabkan pola BABnya jadi terganggu. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Tapi pelajar itu kan juga kurang loh dan yang dikeluarkan itu juga enggak ada. Ya betul ya. Nah untuk solusinya ya makan-makan buah, minum air putih, dan usahakan untuk pola makan teratur, pola tidur teratur dan ya atasi stres juga seperti itu. Oh atasi stres. Ternyata baru tahu ya. Stres itu bisa mengonsipasi ya. Ya kurang tidur teratur juga menyebabkan susah BABnya. Oh gitu dok? Wah cukup kalau mana berarti? Itu lagi tergantung. Oke. Dok ada saran enggak? Buah apa yang dikonsumsi itu ini salah satu buah yang bisa membuat kita lancar. Jadi teratur gitu. Kalau buah itu lebih ke pisang atau pepaya. Itu buah yang ada juga. Buah yang mengadu ke air itu juga bisa. Gitu ya. Tapi ada enggak buah yang bikin susah BAB ada dok? Ada sih itu contohnya seperti salak. Seperti itu. Oh betul berarti ya? Oh gitu. Wah benar berarti kebanyakan salah itu bisa terjadi bebelet ya. Ini perlu diperhatikan gitu kan ya. Nah ini memang kebiasaan kita menahan ya dok? Itu juga enggak bagus ya dok? Menahan BAB itu juga tidak bagus ya dok? Usahakan kalau menahan BAB itu juga kurang bagus ya. Di mana BAB harusnya itu keluar saat itu. Itu kan kalau ditahankan jadi enggak jadi keluar. Otomatis usus akan melakukan penyerapan air lagi. Nah kalau usus melakukan penyerapan air lagi itu BAB-nya akan jadi semakin keras seperti itu. Dan jadi susah untuk dikeluarkan. Benar berarti kalau sudah lebih bagus itu langsung dikeluarkan. Itu memang barang yang harus dibuang ya. Baik-baik nah itu dia cukup jelas jadi kita tahu. Jadi nomor satu ini gaya hidup yang kita keliru untuk konsumsi makanan. Lalu genetik itu juga menentukan. Ternyata juga orang bebelan itu juga genetik ya dok ya. Tapi gini dok meskipun dibilang genetik ya ada genetik. So ya genetik itu kan tidak bisa menempati di 100%. Apakah genetik itu kita bisa mengurangi untuk misalkan supaya enggak langsung tergenetik gitu loh dok. Kira-kira apakah bisa? Kalau apa memang dasarnya genetik dan kita ingin mengurangi supaya tidak. Ini apa untuk menanggulangi hal-hal yang sifatnya genetik itu ya. Itu bisa ya. Nah itu kalau terjauh ini lebih diperhatikan dalam pola kebiasaan kita sehari-hari sih. Nah contohnya aja seperti hemoroid. Itu kan juga sifatnya kan ya juga genetik kan. Nah untuk menanggulanginya kita perbaiki kebiasaan kita sehari-hari gitu. Gitu ya. Oke. Nah kalau yang masuk ke kondisi yang sudah cukup parah tadi. Derajat berapa itu dok ya. Nah cukup parah itu. Nah bagaimana ya jadi bagaimana penanganan? Banyak sih masalah ini nih. Masyarakat itu tidak langsung dibawa ke dokter. Dipikir ah biasa cuma gini-gini. Nah gitu dok. Bagaimana kalau mau tahu. Wah ini udah derajatnya udah cukup lumayan. Nah langkah pertama yang harus dilakukan. Nah kalau udah derajat tiga dan empat gitu ya. Itu langkah yang perlu dilakukan itu. Ya untuk mencegah kambuhan dan mencegah terjadinya. Itu kan soalnya kan kalau udah derajat segitu kan juga cukup mengganggu. Nah untuk mengatasinya memang perlu operasi sih mbak. Harus ya harus operasi mbak ya. Kalau mau itu ya operasi dan juga kalaupun setelah operasi ya perbaiki gaya hidup juga seperti banyak makan-makanan yang berserat. Terus apabila memang kondisi pekerjanya membutuhkan waktu duduk yang lama ya lakukan mobilisasi lah sedikit-sedikit seperti itu. Kayak ya jangan menahan di abis seperti itu. Ya jangan menahan ya nanti jadi bebelen kalau ditahan-tahan itu ya. Oke dok untuk obatnya apa yang harus diberikan di saat nahan bebelen tiba-tiba waktu bisa keluar kan dipaksa dan akhirnya disitu terjadi sakit lah. Nah itu ya itu mungkin yang disebut tadi dokter sebutkan itu ya. Nah itu apakah ada obatnya? Karena kan pertama kali ya. Nah itu harus diapain dok? Kalau seumpama nih ya mau minum obat terlebih jauh dulu itu bisa menggunakan obat-obat ini seperti suplemen flakonoid. Itu kan bahannya juga herbal kan. Itu untuk membantu mengurangi kekuatan vena. Nah jadi sewaktu BAP itu tidak menyebabkan nyeri-nyeri yang hebat seperti itu. Terus juga obat-obatan anti-inflamasi atau anti-nyeri, anti-peradangan itu juga bisa diberikan. Tujuannya untuk mengurangi peradangan pada vena tersebut. Jadi pada saat buang air itu tidak terlalu nyeri dan tidak terlalu parah seperti itu. Gitu ya tidak terlalu nyeri dan tidak terlalu parah. Terlalu nyeri dan juga obat-obat lantar atau pencaher, petilak-tulak atau apa itu juga bisa membantu seperti itu. Betul, betul. Dan itu kalau misalkan tadi nyeri dan sudah ada luka dikit gitu dok ya. Nah itu harusnya jangan sampai nahan BAB dan jangan sampai memang harus perhatikan makan ya dok. Kalau itu belum sembuh kita paksain gitu mungkin nggak sih jadi terulang lagi dan terluka lagi? Kalau belum sembuh kita paksain misalkan makan makanan kurang serat gitu ya. Otomatis itu mah jadi konstipasi ya dan itu ya juga memperparah keadaan. Jadi memperparah keadaan ya. Nah seperti itu. Dok ini ada pertanyaan dok saya ini sudah di kok disingkat. Oh maksudnya sudah termasuk gelongan parah. Tetapi ada banyak obat-obatnya. Kalau tidak minum obat-obatnya atau yang dapat dari dokter itu kok jadi bebelen. Apakah ada cara lain lagi? Kadang kalau minum obat banyak saya mikirnya kok terlalu banyak obat. Tetapi jika tidak diminum maka terjadi kesakitan. Bagaimana dok? Ya baiknya kalau seperti itu ya. Nah kalau misalnya minum obat malah minum obat itu jadi membaik atau membantu. Dan dengan minum obat malah jadi kesakitan ya. Ya tetap minum obat aja nggak apa-apa sih untuk menanggulangi rasa sakitnya itu. Soalnya kan cukup mengganggu juga. Ya betul ya. Kalau BABnya juga terganggu. Nah itu ya baiknya juga minum obat sih. Ya memang harus diminumin gitu. Biasanya obatnya lebih kemana sih dok? Antibiotika atau vitamin-vitamin atau apa yang diminum itu? Kalau antibiotika kan nggak mungkin diminum terus-terusan? Kalau obat apa namanya sejenis untuk hemoroid ya yang mungkin yang biasa dikonsumsi untuk mengatasi nyeri pada saat BAB atau konstipasi itu mungkin lebih ke obat pencahar seperti itu. Seperti masuk kelas laponoid, antinyeri, antinyeri ya supaya nggak terasa nyeri gitu lah itunya. Gitu ya. Jadi memang untuk mengurangi pencahar. Kalau pencahar itu kan memudahkan ya dok ya? Memudahkan untuk BAB. Kalau antinyeri itu selama tidak ada infeksi ya biasanya tidak diberikan sih kalau seumpama ada infeksi pun ya diberikan sesuai dengan ya sesuai dengan ini apa namanya kondisi pasien juga dan di jatah pemberian antibiotik tersebut. Berarti nggak yang sampai disuruh minum tiap hari banget gitu. Betul, betul. Saya ke 3 hari atau 5 hari gitu. Berarti untuk mengetahui infeksi dan tidaknya memang harus konsultasi atau ke dokter ya dok ya? Ya, baik-baiknya memang konsultasi. Iya, betul. Jadi bagaimana gitu. Dok, apakah kebersihan yang kadang terlupakan itu juga bisa mengakibatkan dok? Apakah kebersihan yang terlupakan di sekitar anus itu juga bisa menyebabkan masalah hemoroid? Kalau kebersihan itu saya rasa enggak sih mbak. Enggak ya? Enggak sih. Tapi kalau sudah kena harus ya? Iya, tetap juga ya dijaga sih bersihannya. Tapi kalau kebersihan faktor utama penyebab hemoroid itu enggak sih. Gitu ya? Nah, setidaknya. Nah, kalau sudah kena baru. Nanti baru kita tahu. Tapi tadi dokter sampaikan bahwa dokter Benita tadi sampaikan bisa sembuh. Asal memang kita punya kemauan ya tadi dari pola, pola makan ya dok ya. Termasuk yang biasa duduk-duduk terus ya harus dikurangin gitu. Iya. Untuk kasus sakit ini sendiri di rumah sakit banyak sekali ditemui atau enggak untuk sakit hemoroid ini? Kalau hemoroid ya cukup lumayan sih. Lumayan agak. Lumayan. Jadi keluhan utama misalnya nih pasien datangnya dengan demam. Tapi juga ada riwayat hemoroid. Oh gitu. Tapi juga ada riwayat hemoroid. Gitu ya? Tapi dengan operasi yang mudah itu di rumah sakit juga mungkin banyak yang lebih mengatakan lebih enak begitu ya dok ya? Iya sih. Karena memang tidak seperti operasi lah ya gitu. Tidak seperti operasi. Tidak seperti poli aja sih ke usaha-usaha yang ini cuma di poli bedah. Tapi ya tetap juga sebelumnya kontrol dulu aja ke poli bedah. Hmm betul ya. Nah jadi silakan aja. Kalau tadi dengan gejala-gejala yang sudah disampaikan oleh dokter Benita. Nah itu kita harus segera mawas diri. Kalau gejalanya seperti itu. Dan udah kelihatan banget kalau kita ini BAB-nya susah bebelen. Nah itu mungkin mengarah ke sana gitu. Jangan anggap apa-apa gitu kan. Dok sebenarnya itu lebih banyak mengenak ke anak muda apa anak dewasa atau orang senior atau orang banyak bekerja. Sebenarnya lebih mengenak ke mana? Atau ini banyaknya wanita atau banyaknya pria gitu dok? Kalau wanita atau pria mungkin lebih banyak wanita ya. Kenapa dok? Untuk umur mungkin ya akibat faktor kehamilan seperti itu juga bisa. Atau mungkin kan kalau mungkin biasanya wanita kan ya lebih banyak seperti duduk seperti itu. Nah itu juga. Berarti soalnya dok ya. Tetapi untuk persentase katunya juga sama aja sih mbak seperti itu. Oh gitu. Untuk anak muda atau orang tuanya mungkin ya mungkin seumuran remaja itu sudah bisa kena ya. Apabila kayak kurang makan yang gak dijaga, kurang makan serat, kurang air putih, terus pola duduk yang terlalu lama, misalnya kayak main game terus seperti itu. Nah itu juga bisa kena. Betul, betul ya. Nah ini dok ada saran gak dok untuk orang tua-orang tua ini dok yang lagi menyaksikan ya. Karena orang tua-orang tua ini kadang lupa, kadang lupa. Anaknya yang penting gak tulan-tulan. Di rumah dikasih komputer lengkap dok. Sampai seaduh sudah. Tapi nah ini bagaimana makanan-makanan yang disediakan yang sehat. Nah apa sarannya dok untuk orang tua-orang tua yang anak-anaknya ini ternyata kan sekarang anak muda juga bisa terkena banyak ya. Karena gitu. Oh ya. Jadi untuk makanan-makanannya ya banyakin makan buah, sayur seperti itu. Terus ya makanan-makanan yang mengandung tinggi serat. Kalau kayak macam snack-snack itu mungkin kalau bisa dikurangin. Sebabnya kan ya kalau makan manis-manis atau snack atau makanan yang kurang serat kan ya juga selain beresiko ke hemoroid itu juga beresiko ke buah-buah. Jadi tubuh kita semakin mudah untuk gemuk seperti itu. Oh gitu ya. Tapi kalau kita konsumsi fiber setiap hari gitu ya aman dok sebenarnya dok? Kalau fiber sejauh ini masih cukup aman sih mbak. Tapi akan tetapi lebih baiknya ya gunakan bahan-bahan yang lebih alami lagi seperti sayur dan buah-buahan. Nah. Ingat kalau makan minum air putih juga dan kalau makan sayur pun ya untuk memasak pun juga jangan terlalu matang. Karena kalau matang kan tidak ada vitaminnya seperti itu. Oh gitu. Oh saya pikir kalau terlalu matang seratnya tidak ada gitu dok? Seratnya juga tidak ada dan kurang vitamin. Seperti itu. Oh gitu. Tapi serat itu memang kalau terlalu kena panas jadi tidak berguna atau dok? Apa memang tidak bisa? Lebih ini ya. Tidak berguna ya. Lebih kurang efektif juga. Oh gitu ya. Saya itu kalau berpikir serat itu seperti bentuknya serat-serat gitu ya. Tapi ternyata serat ini rapuh. Dia kena panas banyak juga tidak bisa. Nah untuk dikonsumsi gitu kan ya. Nah itu perlu gitu. Dok kan sayuran-sayuran. Sayuran-sayuran itu mengandung serat tinggi juga ya dok ya. Sayuran-sayuran begitu. Nah misalkan serat tinggi udah lebih baik dimakan mentah gitu. Sebenarnya itu juga aman ya dok ya. Kalau makan-makanan sayur yang serat tinggi ya. Yang dimakan mentah itu ya mbak ya. Sebenarnya cukup aman sih ya kan. Tapi kan juga sayur suka ada jenisnya dapat dimasak dan tidak perlu dimasak. Kalau memang jenisnya tidak perlu dimasak ya boleh juga sih makan mentah kan. Tapi juga perlu diperhatikan kebersihannya. Jangan lupa di cuci dulu sebelum masuk. Tapi kalau memang jenisnya harus dimasak dulu ya dimasak dulu aja. Karena tapi jangan sampai terlalu matang atau terlalu basalnya seperti lodrok seperti itu ya. Oh iya jangan lodrok ya. Jadi masih liat terlalu matang atau terlalu empuk mbak di itu. Betul ya. Jadi itu yang seratnya bisa dinikmati oleh tubuh. Sehingga bermanfaat lah paling tidak untuk tubuh. Nah sering sekali kita mikir aduh kayaknya kalau terlalu keras susah giginya dok. Nah itu ternyata ya bagaimana caranya. Baru tetap dipunyai ya dok ya. Nah itu masalah gigi ya. Nah tapi dari sayuran itu memang akan membantu. Tetapi kalau kepepet boleh konsumsi fiber tadi boleh ya dok. Tapi tidak harus tiap hari. Fiber juga baik sih ya. Hmm gitu ya fiber juga baik. Tapi kalau pencahar gak baik dong dok kalau dikonsumsi. Kalau pencahar apabila tidak ada indikasi susah BAB seperti itu. Lebih baiknya jangan seperti itu. Gitu ya. Nah dok kalau pencahar ya. Kalau memang konsumsi BAB boleh. Oke. Kan sekarang ini juga gini dok. Masyarakat itu sekarang memang lagi banyak info-info. Apalagi pandemi ini dok ya. Kemarin banyak orang yang jadi BAB susah. Karena kan makan duduk, makan duduk semuanya disambil jujuan semua gitu kan dok. Nah akhirnya kan keluarlah produk-produk yang kalau susah ya tinggal dimasukkan di anus dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah apakah penggunaan itu cukup aman dok? Cukup aman gitu. Jadi akhirnya ah tenang aja makan ini banyak. Nanti kalau gak bisa tinggal aja itu. Nah gitu. Apakah itu aman dok? Apakah secara berbeda seperti ini? Ya baik aku izin jawab ya. Kalau bisa ya kita perlu perhatikan juga kebiasaan pula makan kita. Nah kalau penggunaan pencahar tiap hari itu sebenarnya kurang baik juga ya. Pencahar itu diinditasikan apabila ada susah BAB. Misalnya ada tiga hari gak BAB. Perutnya sepuluh cukup menjangkau itu boleh pakai pencahar. Tapi apabila sudah BAB aja cukup sehari sekali itu kan sudah normal ya. Itu sebenarnya gak perlu dikasih pencahar. Pencahar seperti itu. Jadi gak perlu ya kalau sudah normal. Kalau minumnya kurang malah berbahaya. Minumnya kurang tidak juga. Ya kalau bisa tambahlah apa namanya konsumsi air putih seperti itu. Ya itu perlu banget ya. Nah kalau kita gak mau menyadari hal itu ya ini Anda akan menyambut hemoroid terjadi di tubuh kita. Ternyata hemoroid itu gak mengenal usia. Tidak mengenal laki atau perempuan. Dan semua bisa kena. Tapi terutama ibu-ibu yang melahirkan. Ada saran gak untuk wanita-wanita yang masih tinggal. Nah terus gimana dok kalau itu takut hamil dok. Wah takut hamil nanti daripada kena ambein. Nah gimana dok. Kalau seumpama genetiknya gak buka bawaan ambein sebenarnya itu gak masalah sih seperti itu. Ya kalau hamil pun ya tetap usahakan konsumsi serat, buah-buahan, sayur-sayuran itu juga cukup. Air putih juga cukup seperti itu. Hmm gitu ya. Jadi air putih cukup gitu. Tapi kan ada dong vitamin-vitamin. Ada gak sih vitamin-vitamin yang kita konsumsi itu justru membuat bebelen? Vitamin yang dikonsumsi membuat bebelen ya Pak ya. Sejauh ini tidak ada sih Pak. Oh gak ada ya? Mungkin semisal ada pun itu tablet tambah besi. Seperti itu. Itu bisa menyebabkan BAB-nya sedikit agak susah dan maknanya kayak benih zaman. Akan tetapi kalau seumpama nih ya ada indikasi konsumsi vitamin tambah darah atau tablet besi seperti itu. Itu bisa juga diimbangkan dengan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran dan air putih yang cukup. Hmm gitu ya. Jadi tetap memang benar ya tambah darah itu biasanya ya dok ya. Jadi itu harus air putih yang cukup gitu. Iya. Iya cukup. Tapi memang ada bilang tambah darah kalau dikonsumsi ya memang bisa membuat bebelen gitu. Tapi kalau airnya kurang ya bahaya ya dok. Bahaya. Jadi harus banyak. Karena tambah darah itu kalau orang hamil kan gak bisa dikasih makanan kayaknya. Harus ada tabletnya ya dok ya. Harus ada tabletnya lah ya. Kalau makanan kan kurang. Karena memang orang hamil itu banyak banget yang dibutuhkan. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi yang mau hamil kebetulan Anda merasa takut begitu. Ini sebenarnya gak usah ditakutkan ya dok ya. Gak usah ditakutkan. Apalagi udah tahu kalau ada genetik. Wah jadi gak berani hamil dok. Jadi gak berani hamil gitu kan. Oke dok. Dari keseluruhan tadi mungkin bisa Anda kembali yang tertinggal untuk diinformasikan buat kita semua tentang hemorroid. Silahkan dok. Rupanya sudah cukup sih mbak. Sudah cukup disajikan ya untuk kita semuanya. Nah mungkin ada saran dok yang harus dilakukan kita semuanya agar makin hari gak cuma kita terbebas dari hemoroid. Tetapi memang ini berguna banget ya gaya hidup ini memang untuk semuanya gitu kan ya. Silahkan dok mungkin kembali diulang. Mungkin ya tetap jaga kesehatan, istirahat cukup, makan makanan yang sehat dan bergisi. Terus ya tetap patuhi protokol kesehatan biarpun mungkin sekarang ini udah longgar ya. Tetap jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker. Ya meskipun sudah longgar ya dok ya. Oke dok sekali lagi terima kasih dok waktunya dan kesempatannya kali ini. Wah ini menjadi berkat bagi banyak orang yang ingin tahu tersantai duit itu bisa diatasi dan bisa ditegah sekalipun kita punya genetiknya ya dok ya. Baik dokter Benita terima kasih sekali atas waktunya.